Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman kita saat ini Ingin membahas mengenai cara pemakaian Masker yang baik dan benar Kenapa? Kenapa saya memilih ini? Karena saat ini yang saya lihat Orang di jalanan ataupun orang yang di sekitar kita Ada yang salah Cara pemakaian maskernya mereka mengira Kalau di bagian Di bagian yang berwarna Ataupun di bagian yang Permukaannya itu kasar kayak gini Ini cocoknya untuk orang sehat Banyak yang bilang kayak gitu Dan ini untuk pemakaian yang di bagian tekstur warna putih ini Barulah untuk orang sakit Itu salah sebenarnya Bukan kayak gitu Tapi yang benernya itu teteplah di bagian yang Pada bagian putih Karena ini akan menyerap keringat yang masuk Atau Langkah pertama yang harus kalian lakukan Sebelum menggunakan masker itu Kalian harus pastikan kalau tangan kalian itu bersih Jadi cucilah tangan dengan air yang mengalir Baru kemudian kalian bisa pakai maskernya Dan dengan syarat Jangan menyentuh bagian masker Tuh jangan sentuh bagian ini Tapi sentuhlah bagian tali maskernya Kemudian kayak gini Kalian pakai Pastikan maskernya itu menutupi dari dagu sampai mulut sama hidung Kemudian kalian ratakan kayak gini Agar kuman-kuman ataupun debu tidak masuk ke dalam bagian hidung dan mulut Kayak gini Nah kalian jangan pernah meletakkan masker itu di dagu seperti ini Karena kebanyakan orang yang saya lihat Masih banyak yang menggunakan masker Terus kalau udah gak mau menggunakan lagi Diletak di sini Kemudian dipakai lagi Jangan itu salah Jadi kalian kalau udah diletakkan di sini Ini pastinya debu-debu udah pada masuk Jadi kalian harus langsung buang Untuk cara melepasnya pun Kalian jangan sentuh bagian masker Tapi sentuhlah bagian talinya Kemudian barulah kalian jantuh peng sampah Jadi teman-teman itulah sedikit penjelasan tentang Penggunaan masker yang baik dan benar Bagi teman-teman yang masih salah Silahkan diperbaiki Dan bagi teman-teman yang belum tahu Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua